Permintaan terkait dengan Semen Nasional sudah tumbuh di sepanjang tahun 2021, namun kinerja keuangan dari PT Semen Indonesia TBK dengan kudusam SMGR masih menurun karena terbebani oleh kenaikan harga batubara. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia PT Semen Indonesia TBK atau SMGR mencatatkan pendapatan turun 0,62 persen secara tahunan menjadi Rp34,95 triliun, turun dibandingkan setahun sebelumnya yang mencapai Rp35,17 triliun. Sementara perolehan laba bersih juga turun secara tahunan menjadi Rp2,02 triliun dari Rp2,79 triliun di tahun 2020. Di tengah pendurunan pendapatan tersebut, SMGR justru mencatatkan peningkatan jumlah beban pokok pendapatan di sepanjang 2021 menjadi Rp24 triliun dari Rp23,35 triliun di tahun 2020. Penurunan kinerja SMGR terjadi di tengah volume penjualan SMGR pada periode yang sama terketat naik tipis 1,6 persen secara tahunan sebesar 40,5 juta ton. Secara domestik, permintaan Semen Nasional juga tumbuh 4,3 persen secara tahunan menjadi 65,2 juta ton. Dikutip dari berbagai sumber, analis cipta dana sekuritas Michael Philberry kepada media mengatakan penurunan laba bersih terjadi lebih dalam disebabkan adanya kenaikan Cost of Revenue atau COR sebesar 2,8 persen secara tahunan di 2021. Sumber kenaikan COR berasal dari kenaikan harga ban bakar atau full cost sebesar 9,9 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut disebabkan imbas harga batu bara yang dalam tren naik. Terima kasih telah menonton!